Hai satu halo 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 selamat malam selamat malam selamat menemukan ibadah kuasa yang menjalani seperti biasa dilancarkan tapi kita penginya beneran di hari pertama kuasa ya seperti biasa selasa malam waktunya ngobrolin web dan malam hari ini kita akan ngobrolin lagi tentang CSS ya setelah episode berapa episode 2 kalau nggak salah kita lebih ke apa fitur-fitur baru ya salah satunya container queries dan malam ini oleh file-file juga tuh oleh file-file ya malam malam ini kita akan bahas CSS secara umumnya bukan CSS nya sendiri tapi lebih ke ekosistem tooling nya ya betul dan masih bersama kita bertiga Ivan kembali lagi ada Ivan ada saya Riza dan juga ada Eka oke nah kita mulai dari mana nih dari ini kali ya jadi kan seperti halnya HTML dan juga javascript ya CSS juga sebenarnya perkembangannya sangat pesat ya terutama akhir-akhir ini semenjak framework javascript itu meraja lelahkan banyak gitu kan jadi banyak apa ya banyak inovasi-inovasi baru berkaitan dengan CSS baik itu dari sisi CSS nya ataupun ada juga yang menulis CSS dalam javascript nanti kita akan bahas sedikit tentang itu dan kenapa juga ada solusi-solusi seperti itu nah sebelum itu mungkin inovasi pertama dari ya mungkin yang nggak pertama ya yang kita kenal lah gitu ya inovasi pertama yang kita kenal dari CSS untuk memudahkan kita sebagai front-end mungkin atau UI gitu ya itu itu adalah namanya preprocessor jadi si apa ada orang-orang yang mungkin kesulitan menulis CSS vanilla dibikinin lah seperti abstraksi diatasnya seperti apa ya compiler dalam tanda kutip kita bisa nulis sintaks yang agak berbeda dengan CSS yang diterima oleh si browser seperti IS ya IS ya IS 6 IS next gitu ya kan belum ada tuh versinya kan belum ada fiturnya belum sebanyak apa belum sebanyak fitur-fitur baru dari IS next kan yang bisa dijalankan di browser nah sama juga dengan CSS ada beberapa fitur yang mungkin belum bisa di jalankan di CSS yang murni yang vanilla akhirnya dibutuhkanlah CSS prosesor ini gitu kan ya sebagai tambahan jadi sebetulnya mirip javascript ya gimana gimana ya sebagai tambahan maksudnya gini CSS itu kan sebenarnya markup language jadi semuanya ya kayak HTML ya markup aja gitu kayak body terus kemudian divnya bagi kelasnya apa dikasih terus dia markup dan hanya memberitahu browser backgroundnya blue dan render sebagai blue that's it gitu kan saya tapi seiring dengan semakin kompleksnya dunia web kalau kita hanya semuanya markup tentunya jadi apa namanya banyak duplikasi kan ya banyak duplikasi nah ini zamannya sebelum ada CSS variable ya jadi belum bisa ada variable jadi banyak duplikasi belum ada fitur-fitur modern apapun iya jadi font misalnya font size contohnya aja font color ya font color di H1 H2 H3 H4 jadi kita harus definisikan semua font color nya itu di semua elemen itu kita harus definisikan gitu gak bisa hanya satu gitu jadi banyak duplikasi kode ya makanya ada preprocessor jadi dengan preprocessor berarti kita bisa gunakan variable bisa gunakan lebih structure ya lebih lebih struktural terus kemudian lebih seperti bahasa pemograman ya ya sebenarnya sebenarnya bagaimana menulis CSS tapi dengan rasa programming language iya ada ada for loop nya segala ada apa ada bisa warna bisa digelapin sedikit ya bisa diterangin terus bisa nested juga jadi kita gak perlu ini kan nested apa kelas di dalam kelas di dalam kelas gitu kan banyak lah paragraf kedua tuh sudah kayak menjelaskan banget tuh seperti ada mixing, nesting selector, inheritance nah itu untuk memudahkan kita satu coder nya lebih maintainable terus kemudian lebih readable ya which is ya karena sekarang kita udah terlalu kompleks sekarang dunia web ya dan beberapa fitur-fitur yang di apa di introduce atau diperkenalkan di CSS processor masuk juga ke CSS versi yang baru misalkan kayak tadi kan variable kemudian ada calculation gimana jadi sejarahnya CSS free processor ini kan udah lama ya mungkin temen-temen yang baru masuk webdeft sekarang kurang, kurang, kurang belum, kurang tahu kurang relate ya iya, fitur-fitur yang tadi dibilang Ivan itu sekarang kan hampir semua udah mulai ada, mulai catch up di CSS vanilla misalnya apa, variable udah ada buat scoping, udah mulai ada sekarang buat import, sekarang udah ada sudah bisa tapi semua itu dulu belum ada sama sekali jadi padahal browser itu kan cuma bisa jadi sebetulnya browser cuma bisa baca vanilla CSS apa, ditranslate sendiri sebagai CSS objek model ini tuh sebenernya sama aja kayak browser cuma bisa baca HTML kan HTML biasa entah itu dibuat pakai React misalnya kita ngetiknya pakai JSX nih untuk memudahkan looping dan lain-lain ya kan gimana caranya harus diproses, di-compile, di-transfile menjadi javascript yang versi IS-nya disupport oleh browser nah terus misalnya bahkan kita nulis javascript kita nulis typescript atau kita nulis javascript yang versi next terbaru itu kan gimana caranya harus diolah jadi javascript vanilla yang bisa dikonsumsi oleh browser nah ini hal yang sama terjadi di CSS padahal zaman dulu vanilla CSS ya itu sangat belum maju lah sangat ketinggalan belum antar vendor dulu kan masih banyak banget tuh yang harus di vendor prefix kayak harus desk, webkit, desk, blablabla ada webkit, ada modus ada ya dan lain-lain itu belum dulu kan harus support EA ya nah jadi sebetulnya nulis dari dulu sampai sekarang kita nulis vanilla CSS mentahan beneran manual ditulis sendiri bisa, nggak ada yang larang tapi dulu tuh bakal repot banget bakal sulit sekali jadi dari situ lahir si CSS preprocessor itu untuk antar lain itu tadi satu, meng-cover feature-feature yang belum ada dan dua meng-cover apa kompatibilitas kompatibilitas antar browser dan ketiga juga ya lebih convenience aja mungkin ini yang kebawah sampai sekarang ya sebetulnya bisa ditulis dengan vanilla tapi ya biar lebih cepat yang ketiga ini untuk di-ex developer experience betul tapi jangan jangan ini juga jangan salah persepsi juga karena CSS preprocessor ini kita membutuhkan ekstra kompilasi kan jadi nggak langsung bisa ditulis ke CSS tapi dia dikompilasi menjadi dari SAS dari LES dari manapun jadi CSS kan itu ada prosesnya dan prosesnya juga membutuhkan tidak gratis kan pasti membutuhkan biaya komputasi paragraf tiga tuh berjalan di server kalau preprocessor server itu bisa remote server bisa di local server kita iya gitu jadi kalaupun mau pakai salah satu CSS preprocessor harus dipikirkan juga itu karena ada proses untuk kompilasinya yang semakin besar ukuran file-nya atau ukuran project-nya semakin lama lah jadinya sama aja kayak typescript dan javascript ya kurang lebih ya jadi harus diperhatikan disana jadi kalau misalkan tidak terlalu banyak membutuhkan fitur-fitur yang spesifik preprocessor kayaknya sekarang kebanyakan juga udah nggak relate karena udah mulai ditinggalkan dalam tanda kutip kenapa? karena CSS sekarang sudah mulai catch up sudah mulai banyak fitur-fitur yang tadinya hanya ada di CSS preprocessor sekarang sudah diperkenalkan di CSS versi 3 ya kalau nggak salah CSS 3 ya CSS 3 dan beberapa CSS preprocessor yang terkenal yang paling populer ada SAS ada LES dan juga ada Stylus pos CSS masuk ya disini iya karena CSS itu post-processor ya bingung gue apa ini post-CSS itu preprocessor atau post-processor? iya keluarga besar preprocessor lah ya dia bilang nggak tuh ini ya dia transforming CSS tapi pakai javascript ya iya running di node server juga sebetulnya jadi ini next bisa dibilang next gen next gen kali ya next generation preprocessor oh contohnya gimana nih lah itu itu contohnya ada input outputnya kan tuh mana 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 ini oh ini CSS output iya oh kita bisa pakai 61% 0,2 nanti-nanti oh iya di-translate ya transpilasi juga modelnya ya oka LCH itu apa sih? nggak tahu apa ini warna warna kan iya kayaknya jadi apa dengan post CSS kita bisa bikin polyfill buat feature-feature yang baru kayak color space ini kan banyak banget nih yang makin aneh-aneh meng-cover karakter-karakter color apa sih jadi kayak ada scope warna yang tadinya nggak muncul kalau cuma pakai RGB sama LCH sama apa CMYK nah nggak tahu ini mulai banyak yang color space yang baru nah itu bisa di transpile jadi sebenarnya agak mirip bubble tapi buat CSS kali ya kalau buat CSS apa kalau buat bego-begoannya nah ini kan post CSS yang next gen mau bahas yang tua dulu nggak yang tua seniornya seniornya sebenarnya generasi bisa dibilang generasi seniornya itu yang paling pertama ada SAS CSS sama less oh sama CSS ini beda ya kirain sama kelanjutannya jadi kayak awal-awal banget jadi SAS itu yang paling tua di tahun 2006 gila mungkin beberapa teman-teman yang nonton stream ini 2006 belum lahir kali ya bukannya less duluan ya less sekitar nah nggak tahu less itu nggak disebut tahun berapa tapi sekitaran itu cuma kayaknya yang paling tua SAS deh oke oke karena gue pernah pakai less pernah pakai SAS dan dan kaget kalau ada yang pakai SCSS iya bootstrap twitter bootstrap betul kayaknya naik apa sih US itu naik bareng bootstrap pertama kali belajar web nah itu ada contoh-contohnya tuh kalau SAS sintaksnya dia bikin dia ngarang sintaks sendiri oh kayak gitu kita define variable seperti itu terus ya nanti di-transfile diolah sama dia diproses jadi CSS biasa tapi kan orang agak sebel ya mungkin karena sintaksnya beda banget sama CSS kalau buat kopas itu ganggu sih karena nggak bisa kopas dari misalnya kita lagi convert codebase dari CSS vanilla ke SAS itu kan harus ditulis ulang semua sedangkan kelanjutannya bawahnya tuh codeblock bawahnya CSS lebih mendekati sintaks CSS bahkan kita kopas CSS biasa itu ya udah jangka CSS yang valid dan bahkan sekarang kan di vanilla CSS udah bisa nested yang mirip kayak gini ya jadi sebetulnya CSS yang baru pun agak inspired dari CSS ini oke wah bener juga ya salah satu yang membuat CSS CSS ini populer mungkin salah satunya itu ya bisa kopas CSS dari CSS ya jadi itu adalah apa sintaks yang valid dibandingkan sama tapi dengan powernya powernya CSS dia bisa variable bisa make in bisa look bisa fungsi kalau nggak salah ya fungsi kita bisa bikin fungsi di dalam CSS udah kayak bahasa pemrograman gitu ya dan sebetulnya ini mirip dengan less juga kan ya less itu juga sintaksnya apa mirip CSS biasa kok mirip ya nah mana contohnya lucu ya definisinya CSS just a little more nah tuh tuh kan sintaksnya sebenarnya mirip juga kan oke yang agak jauh berbeda mungkin tadi mirip sama SAS juga ya yang agak jauh berbeda sebenarnya ini stylist yang agak beda SAS yang generasi awal generasi awal nah ini sintaksnya ini mirip Python dia pakai space dia pakai space untuk ini juga kayaknya sempat terkenal banget ya stylist maksudnya sempat jadi dia nggak pakai kurung kurawal nggak perlu pakai titik dua nggak perlu pakai titik koma waduh nah ini kalau saya bilang waduh jadi pusing kalau misalnya lean standarnya nggak ketat ini terus codebase yang dibikin rame-rame ini disaster waiting to happen sih rewan masalah tapi justru agak mirip SAS yang awal ya tadi iya makanya tadi ngelihat SAS wah kok mirip sama stylist ya dulu saya sering pakai ini soalnya enak gitu nggak perlu karakter-karakter yang harus pakai shift kurung kurawal shift titik dua oh ngetiknya cepat ngetiknya lebih cepat kalau saya ngetiknya pakai film apalagi tuh cepat banget iya cuman kalau benar sih kalau misalkan yang udah team dan besar gitu ya mungkin agak-agak berbahaya harus lebih apa lebih disiplin dan ujung-ujung nanti jadinya KSS juga akhirnya jadi eh KSS juga makanya dia ketenarannya agak turun gitu jadi orang sekarang udah no-brainer kan preprocessor CSS LES mungkin juga udah agak turun juga kan sudah kayak udah udah ini udah ada dulu ininya kan ada dulu bahkan ada editornya loh itu gue pernah pakai LES editor oh iya udah lama banget ya oh iya LES dulu nge-hype banget karena bootstrap tuh bootstrap menggunakan itu bootstrap dulu pilihannya antara vanilla CSS atau LES tapi lama-lama pas bootstrapnya mulai berkembang sebenarnya ada pilihan LES atau CSS juga sih akhirnya dia migrasi gak 10-an ya dia migrasi super dua-duanya oh super dua-duanya dan kalau gak salah bahkan sampai sekarang masih di update loh oh maksudnya versi versi yang baru sekarang kalau gak salah masih ada masih bisa pakai SASS dan LES oh enggak malah kelihatannya cuma pakai SASS dan masih ada orang pakai bootstrap cuma sekarang ternyata masih 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 kenceng dan masih pakai SASS bootstrap masih pakai SASS ya masih masih nah ini kalau kita mau customize ya kalau hanya pakai saja mungkin gak perlu jadi kita pakai yang sudah di compile kalau pakai SASS pun gak apa-apa tapi kan misalnya ini use case-nya adalah diming misalnya primary color-nya emang kita mau pakai primary color-nya bootstrap enggak kemungkinan besar enggak kan jadi kayak primary kayak color color scheme typeface typography pasti kita customize disitu kita butuh preprocessor in this case pakai SASS disini udah ditulis SASS tapi extensionnya SCSS ya berarti itu jadi satu ya udah dendak sama ya lanjutannya ya oke 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 nah keterangannya itu ada di link yang stack overflow tadi tuh yang answer answer stack overflow sebentar mana dia yang 5654 itu ya ada answer yang menarik dan cukup jelas saya singkat padat jelas ini coba zoom in dikit biar enak bacanya kan tadi kita udah bahas tuh yang paragraf pertama SAS itu CSS preprocessor dengan sintaks advancement dijadikan style sheet biasa terus kita skip dikit loncat ke dua quote di bawahnya jadi SCSS sintaks pakai extension SCSS sebenarnya all valid CSS is valid SCSS as well nah terus bawahnya indentive sintaks itu original sintaksnya SAS itu pakai file extension SAS terus scroll ke bawah dikit bawahnya juga ada answer yang cukup menarik insightful bawah lagi dikit nah bawah lagi yang upvote nya 767 itu oke nah jadi ternyata underneath the textual exterior ternyata apa sebetulnya sama jadi SAS sama SCSS file bisa saling mengimpor jadi ada parsernya ada parser SCSS SAS CSS less nah itu semua tuh kayak under the hood dibalik layar itu semua di convert menjadi ASC abstract syntax tree ya dari situ baru di normalize diproses semua jadi CSS biasa atau CSS vanilla biasa sebagai outputnya oke jadi sejarahnya menarik jadi sebenarnya kalau mau kita udah punya SCSS tapi ternyata masih ada legacy code pakai SAS ya import aja gitu ya tetap tetap bisa ditranspire atau saling mengkonsumsi saling mengimpor ya menarik oke nah ngomongin soal bootstrap ini adalah salah satu CSS framework yang terkenal ya yang cukup terkenal bahkan sampai sekarang masih banyak dipakai legendaris original original gangster bersama dengan foundation terus juga iya dulu ada Zurb foundation Zurb foundation ada semantic UI yang salah satu yang sering saya pakai juga semantic UI itu foundation banyak banget yang pakai ya kayak ada screen pada pakai terus admin paling pertama belajar web pakai Zurb foundation logonya Yeti iya logonya Yeti terus yang sudah mulai agak-agak kekinian ada Bulma ya kan ada Bulma terus ada apa lagi tadi Specter Specter Tailwind Tailwind kayaknya beda kategori ya sedikit beda kategori karena dia lebih ke utility generasi dan perspektif ya jadi Tailwind itu sebenarnya lebih low level ya benar gak sih low level tapi dari perspektif yang berbeda kayak dia gak ngutengatik preprocessor sama sekali oh oke itu istilahnya kalau gak salah atomic CSS atomic CSS ya kalau dari sudut pandang saya sih melihatnya si Tailwind ini bisa digunakan untuk membuat bootstrap atau membuat CSS framework atau istilah sekarang itu membuat design system gitu kalau bootstrap kan udah jadi tuh design systemnya udah ada kita tinggal pakai mungkin ngubah primary color ngubah secondary color dan lain-lain atau kita pakai template yang udah ada dijual dimana atau di download dimana gitu kan kalau tailwind kalau tailwind lebih ke kita bisa bikin design systemnya untuk si bootstrap ini kayak gitu kalau dari saya kalau bootstrap itu kan udah opinionated ya bootstrap kan opinionated dia bilang call 12 itu maksudnya call 12 atau call 6 dia tuh udah free-strap udah ngasih buat kita ya walaupun bisa di-offright cuma udah bikin keputusan-keputusan seperti itu misalnya kita mau bikin kolomnya jejer berapa biasanya kalau standar kan dibagi jadi 12 sementara kalau tailwind karena dia sudut pandangnya atau mix CSS dia gak punya opini dari tailwind gak ngasih kita opini apapun sama sekali dia cuma ngasih ya bisa grid 1 kolom atau grid 2 kolom kita mau merangkainya mau nyusunnya kayak gimana itu sepenuhnya dikembalikan ke kita makanya tadi betul tuh yang kayak buat bikin design system atau bikin UI komponen nah kita kan harus kita harus design system atau UI komponen atau apapun itu kan kayak opini atau harus disusun dirancang dari sisi kita sendiri sebagai developer kalau kayak material materialize gitu gimana itu kan material UI ya material materialize materialize CSS atau material yang mana yang punya yang punya Google tuh material UI UI material UI kalau yang punya Google material jadi dari Google itu kan material design material design betul design system jadi design system tapi implementasinya siapa terserah gitu kan oh disediain disediain official package-nya misalnya Android ada nah kalau untuk web itu kalau nggak salah SCSS jadi dia sudah bikin komponennya dan maksudnya komponennya dalam bentuk javascript komponen CSS sudah ada kita tinggal offline color sesuai yang kita butuhkan oh itu MUI yang unofficial ya jadi sebetulnya ada yang oh itu unofficial package yang menggunakan standar-standar dari material design-nya Google jadi emang dibikinin kalau itu sudah komponen sih kayaknya react komponen tinggal pakai ya bahkan di bootstrap sendiri ada teams yang material kan kalau nggak salah ya ada jadi masing-masing punya implementasi sendiri kan kalau yang resminya itu yang dari apa Google material design itu m3.material.io m3.material.io material material.io material versi 3 ya material design kalau ini desain pattern-nya aja ya desain pattern-nya tapi ada paketnya tapi masih ada ada tapi lebih low level jadi bukan dalam bentuk kayaknya kelihatannya ya kelihatannya bukan kayak react komponen yang langsung bisa dipakai gue agak bingung antara pattern design CSS framework utilities itu istilah saya background-nya bukan CSS sejati jadi makanya sekarang tuh kayak mau mulai tuh kayak udah sudah gue harus kemana sudah bingung ya tapi sebetulnya kan yang perlu kita bedain ini adalah makanya konsep yang perlu kita paham kan CSS preprocessor tadi yang tadi ada contohnya ada SAS ada LES ada post CSS yang ngubah input inputnya itu yang senyaman mungkin untuk diketik ditulis menjadi output outputnya vanilla CSS yang bisa dibaca browser yaudah sih kelihatannya kalau pendapat pribadi gue ya konsep yang perlu diketahuin ya itu aja sisanya di luar itu anggap aja lah mau framework framework library utility utility kan sebenarnya library juga anggap aja sisanya library yang penting tahu dasarnya dulu bagaimana language-nya di apa sorry yang tadi preprocessor itu kita bisa pakai kita bisa ubah nanti ujung-ujungnya jadi vanilla CSS yes nah si Telwin sendiri kan sebenarnya utility framework CSS framework utility yang yang paling terkenalkan yang lainnya dulu sebelum Telwin tuh ada yang namanya Tachions kan terus sekarang juga ada yang namanya Uno Uno CSS dan itu semua pakai berdasarkan filosofi yang namanya Atomic CSS Atomic CSS betul sambil buka yang smashing gitu jadi intinya Atomic CSS itu satu properti CSS satu kelas satu kelas iya ini buatannya Uno CSS juga sama ya oh Anthony Fupunya Anthony Anthony wah mantep dia tuh produktif banget ya dia segala macam dibikin ya ya tadi ACSS ya acss.io ya ini adalah konsepnya ya Atomic CSS gitu ya itu contoh librarynya juga sih kalau yang penjelasan konsepnya itu yang CSS tricks itu yang di bawahnya oke CSS tricks ini juga maksudnya filosofinya kan sama ya jadi jadi intinya yaitu definisinya approach approach to CSS architecture bahwa satu properti satu kelas nah ini dia kan ini kan gak gak berurusan dengan preprocessor tadi yang dia bisa apa perspektif kayak gini atau arsitektur seperti ini bisa diolah dengan macam-macam preprocessor maksudnya bisa dibilang preprocessor agnostik lah gak bergantung ke SAS less atau CSS atau stylus cuma ini lebih ke cara pikirnya satu kelas satu properti oke dan ternyata udah ada dari 2013 baru tau ini makanya banyak juga itu tadi ternyata you know CS CS ya you know ada ya variasinya bisa static bisa programmatic ya kalau yang baru sekarang telwin tuh udah programmatic ya betul dan banyak juga sekarang UI komponen yang dibangun di atas telwin ya contohnya telwin sendiri bikin kan telwin UI yang berbayar itu terus ada daisy UI daisy windy ya daisy UI nah ini dibangun di atas telwin juga jadi ini adalah bootstrapnya ini 1112 bootstrap karena dia udah ngasih opini dia punya opini desain UI ini juga apa kelas namenya juga mirip-mirip bootstrap tuh primary secondary success warning error dan lain-lain berarti ini dia sudah define color-color-nya ya dia sudah define color-nya ada juga themes-nya kalau mau ganti misalkan apa nih bisa di overlay bisa jadi ya kayak bootstrap tadi kan kalau atomic CSS sendiri nggak ngasih opini buat dari segi UI dia cuma corresponding sama property CSS-nya silahkan disusun sendiri nah developer belum tentu punya waktu atau punya resource buat nyusun sendiri dan kadang mata kita suka files kan kalau kita nyusun sendiri jelek jadi disediain library yang seperti DCUI dan lain-lain ya ada kalau nggak salah ada flow tadi apa flow byte flow byte juga ada yang lumayan yang kedengeran juga ini mungkin agak mirip-mirip sama foundation modelnya bagus ya banyak banyak banget implementasinya mau pakai react pakai swell udah ada semua udah disiapin ini juga dibangun di atas si telwin jadi apa namanya kelasnya itu ya ini panjang begini kan ya ciri khasnya telwin tadi ada kita sempat bahas bisa diakali pakai apply pakai apply jadi telwin ini problemnya adalah ya kalau atomik kan satu persatu kan satu persatu yang menyebabkan kalau kita nulis kelas itu jadi panjang sekali seperti ini gitu kan kalau kita nulis di editor bisa berbaris-baris gitu kan tadi tadi saya tunjukin ke Ivan tadi gimana caranya supaya tidak terlalu panjang kita pindahkan class name class name yang kita butuhkan dibikin abstraksi lagi satu kelas dengan apply disini disini ada contohnya nah ini contohnya jadi misalkan ya misalkan ini kan apa tadi ini text white bgblue700 itu kita bisa taruh di satu CSS property dan itu yang bisa kita pakai ya kita bisa pakai itu aja misalkan disini tadi apa nih buttonnya ini default gitu yaudah kita bikin satu class name dengan button default kemudian isinya adalah ini isinya kita copy paste ini tambahkan add apply sebelum di apa di awalnya gitu tapi ada tapi nya nih tapi sebaiknya dipakainya sesedikit mungkin jadi bentar nanti cari linknya deh itu emang sama officially sama yang pembuatnya juga sudah disarankan ya pakai apply itu cuma kalau butuh banget aja kalau butuh karena itu itu against the grain kayak melawan atau override keunggulan dari atomic CSS yang ditawarkan tailwind jadi sebenarnya keunggulan tailwind sendiri itu kan semua class name-nya masing-masing udah ada jadi dari segi performance dari segi build time juga kalau kita pakai class yang udah ada misalnya kalau mau margin bottom-nya satu rem satu rem mb-4 jadi sebisa mungkin pakai class name yang udah ada kenapa? karena kalau setiap bikin abstraksi lagi misalnya my custom class name terus curly bracket apply mb-4 bla 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 itu kan tailwind-nya bakal kerja lagi bikin scope class name terus generate CSS yang di-generate juga tambah banyak walaupun ya kalau cuma satu sih ya nggak apa-apa nggak ngaruh tapi sebisa mungkin use pairingly si apply itu nah gimana caranya ngatasin kalau kita sebel lihat apa class name-nya banyak ya orang yang pakai tailwind developer yang pakai tailwind sekarang kan rata-rata nggak nulis HTML vanilla mentahan ya kemungkinan besar orang developer yang nulis tailwind itu sebagai bagian dari pakai framework entah itu Laravel Blade pun kan udah bisa abstraksi class name-nya kan mau pakai Laravel Blade mau pakai 11T mau pakai React atau Svelte atau apapun ya define aja class name-nya misalnya button CSS sama dengan string tuh mb-4 pb-4 atau apapun yaudah tinggal dipanggil si string class name-nya itu best practice-nya eh sebentar tapi sebelum eranya si tailwind dan teman-teman kita masuk ke era CSS INJS dulu nggak sih nah tadi ke lompat udah asik di tailwind kita balik lagi ke 2015 deh kalau gitu belum ada tailwind ini dulu belum ada tailwind jadi kalau tadi SAS kan dari 2006 ya maksudnya dari sebelum 2010 itu yang berjaya adalah SAS SAS termasuk SCSS SAS dan LES dan seiring naiknya bootstrap nah ini mulai tengah-tengah di 2015 nih ada lahir dua yang mulai sebenarnya mulai menandai the birth of an era sih misalnya kayak mulai ganti era aja yaitu pos CSS dan CSS modul nah eh loh udah sel komponen bentar pos CSS modul pos CSS tadi udah pos CSS dulu aja udah bahas sedikit ya udah udah bahas sedikit bentar pos CSS sama oke wait wait yang mana ya yang smashing magazine aja dah soalnya lumayan bagus juga itunya oke penjelasannya ya nah kebawah dikit ini pos CSS sebentar modul pos CSS bawah nah ini keunggulan pos CSS ya itu dia bisa punya plugin jadi kelihatannya sih itu itu salah satu hal yang lumayan menarik sih dimana sebelum-sebelumnya belum agak sulit untuk di extend nah sedangkan pos CSS itu relatif lebih mudah untuk di extend karena dia punya plugin API dan bahkan kita berarti loncat ke depan lagi tadi tuh tailwind tailwind itu kan sebenarnya plugin pos CSS kan sampai sekarang masih dipakai jadi ini keunikannya generasi salah satu pembeda generasi preprocessor CSS yang lahir di tahun 2015 disini ini lucu nih karena artikel lama masih pakai Gulp kita bahas Gulp kan ya kemarin kemarin di episode kemarin jadi ini juga di era itu kan yang library-nya masih pakai Gulp dan Grant tapi apa pos CSS sendiri ya atmosik jadi maksudnya nggak bergantung ke Gulp atau Grant sampai sekarang juga masih bisa dijalankan sebagai program di node server nah terus ini nih ada contoh buka itu deh contoh plugin plugin pos CSS yang sederhana tapi nunjukin bahwa ini pos CSS itu membuat CSS mudah untuk di-extend yang plugin CSS bahasa Indonesia ini sih lucu-lucuan doang iseng-iseng doang maksudnya nggak bakal ada orang beneran nulis CSS kayak gini jenis font blablabla tapi kan ini bahwa plugin seperti ini dengan mudahnya memungkinkan menunjukin bahwa pos CSS itu walaupun dibuat tahun 2015 ya bisa dipakai terus sampai sekarang sampai tahun 2023 karena mudah buat di-extend misalnya contoh kasusnya itu tadi color space yang OKLCH itu color space yang aneh bisa pakai kita bisa bikin plugin pos CSS buat nerjemahin ke color space yang lebih konvensional misalnya RGB atau CMYK atau LCH kayak bubble jadi pos CSS itu kayak bubble bubble nya CSS sekarang gue baru ngerti apa maksudnya pos CSS ini kan bisa dipakai buat vendor prefixing bisa buat mengadopsi feature-feature CSS yang baru yang belum banyak disupport banyak router oke ini contohnya banyak banyak oke nah habis dari sana baru masuk ke CSS modul CSS modul CSS modul ini juga kelahiran 2015 uniknya baru tahu barusan ini pas baca-baca buat nyiapin ini tapi udah tahu sih CSS modul salah satu yang udah ada cukup lama tapi import ada dari 2015 jadi sebenarnya tiap dia bikin standar format sendiri namanya ICSS interoperable CSS intinya sih biar CSS bisa diimpor ke javascript bisa dibaca dari javascript sebagai javascript objek udah intinya gitu doang dan itu contohnya di code block yang kedua tengah kan itu pakai vanilla javascript kan bahkan jadi kalau sekarang sampai sekarang masih banyak dipakai juga kayak nextjs itu CSS modul tuh kayak udah default support tanpa kita install apapun terus kayak gatsby nextjs itu semua support CSS modul kan tadinya mungkin teman-teman ada yang ngira ini identik dengan React tapi sebetulnya bukan karena dia juga framework agnostik intinya dia cuma itu tadi membaca CSS sebagai javascript objek jadi yaudah dari situ kan bisa scoping bisa generate random string untuk scoping class name terus bisa dynamically apply atau menerapkan style CSS CSS-nya si vanilla pun bisa ini yang nanti yang pesahin ini si transpiler kan ya pakai plugin post-CSS bukan yang misahin CSS modul ini dia tuh punya preprocessor sendiri deh kelihatannya loh ya gue lupa bentar coba karena di proyek-proyeknya gue bisa pakai ini cuman gue nggak tahu karena sudah library-nya udah siapin sudah biasanya tinggal pakai bukan dari ini ya bukan dari bundler oh ini nih yang artikel side point artikel side point dia ternyata dia punya build step bukan bukan kerjaannya modul bundler ya kayak webpack atau semacamnya iya dari webpack tapi pakai plugin pakai plugin ada penjelasannya nah itu scroll ke bawah kan kita udah bahas tuh tadi apakah CSS modul itu loaders pakai loaders loadersnya apa ya nah tuh nah tuh sih bisa pakai webpack or browser verify ya ini dia nah cara kerjanya ya kayak gitu tadi terus untuk ininya dia akan dari sini akan di translate menjadi kelasnya jadi random ya bukan random ya this will generate something like this when using it through webpack with the default setup iya nah terus plus minusnya ada tuh bagus di bawahnya dulu nih kan sempet maksudnya ini menandai era baru yang kita kenal CSS in.js kan library CSS in.js manapun kurang lebih ya bentuknya jatuhnya mirip-mirip kayak gini nah concernnya jelek kelas possibly valid concern jelek terus apa mungkin jadi lebih sulit tapi untungnya kan ada source map jadi bisa lihat source-nya terus concern lain adalah source-nya jadi style-nya jadi non-reusable karena karena semua scoping segitu gampangnya yaudah setiap style baru bikin lagi iya scopingnya terlalu banyak tapi sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan karakter cascade-nya CSS ya bisa pakai global jadi bisa untuk men-target base element atau mau manfaatin cascade atau apalah yang reusable maksudnya behavior-nya vanilla CSS yaudah pakai global bisa terus extend nah ini ya pakai loader ya siapa yang pernah merasakan setting manual webpack setting webpack saya dulu awal-awal ya setting manual setting manual tapi sampai bisa sampai hafal sampai hafal tapi bisa gitu mengerti maksudnya mengerti saya bahkan dulu belajar react pertama kali belum ada webpack jadi masih pakai iya belum ada webpacknya jadi manual waktu itu nge-build-nya nge-build-nya pakai bubble bubble setting ground juga pernah sendiri setting gulp react tapi pakai gulp wah ini oh jaman itu bukan jaman itu bukan bukan itu tapi untuk itu untuk CSS pipeline bukan backbone underscore segala macam itu kan perlu di-transpile juga ya webpack 5 tuh sempat udah pengen udah pengen belajar niat belajar sampai ngerti banget oke susah terus males nunda-nunda eh untung ada untungnya ternyata suka nunda-nunda sekarang ada fit webpacknya mulai ditinggal yaudah lah iya apa dari dari apa dari webpack kemudian orang males bikin konflik sendiri akhirnya muncul create track app sekarang create track appnya sudah tidak ada sudah ditinggalkan mulai ditinggalkan terus habis dari sini barulah muncul CSS in JS seperti start component ada lagi emotion ya kalau gak salah CSS model itu nandain era CSS in JS ini kayaknya sempat hype banget ya hype gue pertama kali belajar web dev yang serius banget sih pas ini lagi naik-naiknya sih jadi kayak ada berapa tahun mungkin ini tahun berapa ya sekitar 2000 ya itu mulai lahirnya CSS modul tadi 2015 mungkin ini mulai 2016-an sempat ngetrend banget ada style komponen ada emotion dan temen-temennya mungkin sebelum ini ya jadi react itu kan kita pakai stylingnya kan bisa di JS-nya kan dengan menggunakan yang camel case pakai objek kurung-kurung awal dan lain-lain kan awalnya kan ada terus kemudian banyak orang yang gak suka karena itu jadi inline style terus belum kalau pseudo apa pseudo elemen gimana iya gak bisa kan iya kemudian baru banyak orang juga yang tidak suka dengan sintaksnya sintaksnya ini javascript banget kalau mau nulis CSS ya tulis CSS aja gitu kan akhirnya muncullah dan gak bisa kopas tadi maksudnya itu masalah ternyata masalah dari tahun ke tahun tetap sama ya kalau kita lagi mau convert codebase kita perlu kopas atau apalah tapi ambil CSS lama gak bisa kopas makanya ada ini salah satu kunci sukses keberhasilan sebuah library bisa compatibility-nya bagus gitu ya backwards compatibility dan uniknya ini si style kopas ini dia pakai preprocessor custom konon forkan dari forkan dari CSS atau apa namanya bukan stylus tapi stylus stylus.js.org jadi ada stylus ada stylus nah stylus-nya sendiri itu gak terlalu terkenal cuma ya itu dependensinya justru dia dipakai sama style components yang usernya sangat banyak ini pakai backtick berarti eranya IS berapa yang sudah template literal kan template literal oh string literal cuma kalau pakai style component ini hanya bisa CSS doang ya dia gak bisa maksudnya sas gitu sas atau CSS gak bisa ya enggak ini udah ini udah ekosistem react-based kalau gak salah cuma bisa jadi kita nge-styling per komponen aja ya dia mau seperti apa per komponen dan dia tetap harus di transpile tetap harus diproses masuk pipeline-nya react si javascript-nya ini masih tetap ngelewatin prosesnya ya barengan sama si react komponennya kalau misalnya untuk adjustment warna segala macam kita harus ngerubah seluruh komponen gitu enggak ada yang globalnya juga kan bisa globalnya global bisa dan itu kan javascript biasa kita bikin aja javascript aja misalnya primary sama dengan bikin string ff aabb gitu yaudah dipanggil aja pakai sintaks javascript aja jadi ini pure javascript itu dan setelah eranya ini masih ya sampai sekarang masih banyak juga yang pakai tapi ada juga yang tidak menyukai akhirnya barulah muncul tailwind tadi kan tailwind dan teman-teman ya kan ada jadi dari sini ini kan sebetulnya ini beberapa tahun sempat naik lah karena salah satu salah satu faktornya kalau menurut gue sih karena banyak orang pakai react dulu kan depend on dulu misalnya sebelum ada swell atau apalah quick yang next gen yang baru banget kan dulu sempat lah react sempat jadi raja yang nguasain pasar modern modern web dev kan pada pakai ini terus ini rata-rata library CSS in JS itu bergantung pada runtime javascript jadi ini kayak apa di generate-nya di kalkulasinya itu kan kalau react kan dynamic juga waktu komponennya dirender baru diproses jadi ada runtime-nya jadi kayak ada beberapa kekurangannya misalnya kalau yang awal-awal dulu nih kalau misalnya javascriptnya disabled CSS-nya juga nggak di-apply kan itu bahaya ya sama ya karena karena ada runtime javascriptnya juga kurang bagus buat performance karena ya dia meng-occupy main thread sekian detik lah kan itu kurang bagus karena ngabis-ngabisin budget performance juga kan menghalangi main thread berarti nggak dipisah nggak dipisah gitu bukannya gue kepikirannya kayak waktu di-transfer start komponen ini bakal dipisah jadi satu CSS sendiri atau nempel di komponen itu dynamic pas komponennya mount dia ngitung dia bikin dia nge-apply baru dia apply CSS-nya ke tree apa tree-nya si markup CSS-nya si browser oh oh gitu kalau yang awal cuma makin lama karena banyak yang protes kelihatannya ya di-improve terus sih nah terus ada terusnya lagi selalu ada lanjutannya ini nggak betal kayaknya dunia web dev ini ekosistem web dev termasuk CSS kayak beneran nggak ada habisnya sempat ada inovasinya mulai ada terus ya itu zero runtime namanya coba bukannya yang yang mana yang lockrocket boleh yang bawahnya boleh sesuai namanya jadi dia ngitung kalkulasinya semua nge-generate semua CSS sebagai file CSS biasa ya zero runtime nggak ada dia prosesnya nggak pakai runtime javascript oh dikompilasi dulu dikompilasi dulu dia bikin semua yaudah pasti load di browser user di sisi user udah jadi CSS beneran walaupun cara penulisannya masih CSS inges jadi CSS beneran berarti jadi CSS file gitu yang bisa di load oh oke iya ya cuma apa costnya cuma di dynamically nge-load apa CSS lazy load CSS itu doang costnya cuma di luar itu ya lebih jadi performance lebih bagus lebih bagus tapi ada tapi lagi ini sebenarnya rada nggak populer sih coba lihat nama-nama library-nya linear after rotor nggak pernah pakai kan jadi ini relatif nggak terlalu terkenal kenapa karena salah satu responnya apa style style komponen emotion mulai turun tailwind mulai naik karena masanya hipotesa gue ya masanya kesedot sama tailwind semua betul tailwind mulai naik udah gitu kan cocok cocok sama cara komponen juga performance-nya bagus komponen dapat komponen tice dapat komponen base terus kayak yang kayak yang customization variable dan lain-lain diakalin pakai tailwind konflik kan kita mendefinisikan itu dari visi konflik nah terus dari performance juga bagus karena dia bisa kan si tailwind-nya pas nge-build juga dia bisa kalkulasi duluan kan jadi nggak bergantung JS runtime kayak style komponen tadi nah masanya sedap sama ini apa jadi agak loncat sedikit ya tapi kalau untuk sebenarnya punya personal favorit pernah nyoba namanya vanilla extract ini juga nggak mainstream cuma enak dipakai itu salah satu contoh library CSS Injs yang generasi salah satu generasi terbaru dan zero runtime ya sintaksnya masih mirip tadi sama yang CSS Injs lainnya mirip semua style components emotion cuma dia ya abstraksinya lebih canggih maksudnya lebih baru lagi sih jadi emang zero runtime dan dia framework agnostik bisa dipakai di nggak cuma react jadi JS based punya javascript cuma dia ada kayak adapter buat react kelihatannya ada adapter buat lainnya atau nggak kurang tahu sih ini mirip stylingnya timnya react native malah oh ya iya kayak gini dia create team nah kenapa gue seneng ini karena ini asik sih dia typescript based jadi gini kayak kalau contoh di atas tuh oh typo-typo langsung kebaca ya misalnya kita nggak punya large kita space-nya kita bikin small medium nah pas kita pakai kan kita lupa apakah small sm-a-ll atau singkatan sm-l atau sm atau s nah itu kan kita nggak usah capai-capai ngeliat itu intelligence auto-complete keluar semua oh kayak sm-t ya ya pokoknya apapun sistem yang typescript lah rounded misalnya rounded apa rounded full atau rounded XL atau apalah roundednya apa nih kita nggak usah nggak usah pusing-pusing itu lagi langsung type safe semua lucu juga ya tapi tetap aja ini obscure sih ini kayak hipster banget gitu yang pakai dikit relatif dikit oh yang pakai John Resig loh mana ini John Resig oh iya yang bikin jacquary iya cuma nggak sepopuler tailwind aja sih cuma ini actively maintain dan ini yang bikin juga teteh orangnya terkenal orangnya aktif di apa kayak design system orang yang bikin ini lupa namanya siapa cuma dia emang spesialisasinya di UI dan design system jadi emang CSS tuh emang ya kan nyambung banget ya sama sistem CSS oke oke wah seru ya kalau ini bagiannya berarti seperti CSS 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 juga co-creator CSS modul iya CSS dan dia bekerja di Remix oh nggak Shopify working on Remix Run at Shopify oke iya Remix di Shopify jadi bener-bener jadi orang Remix digaji sama Shopify terus baru tahu gitu baru tahu barusan banget ini dia co-creator CSS modul oke ini dari tadi kita omongin ya ternyata muter-muter aja udah yang bikin yang bikin deno juga iya bener yang bikin angluar yang bikin apa quick ya quick terakhir apa dan terakhir ke Tailwind kan ini terakhir kita masuk ke Tailwind terus orang-orang sekarang udah iya cabang 2 kayak kayak The Facto ya sama sekarang Atomic iya nah terus Tailwind ini sebenarnya kadang agak kontroversi juga jadi sebenarnya kalau dunia webdev karena sering hype base ya kelihatannya apapun yang hype banyak yang suka pasti banyak yang benci ini kayak konsekuensinya banyak yang pakai banyak yang benci cuma ya sebenarnya alasan bencinya itu kan hal yang apa ya subjektif misalnya tadi opinion aja sih beda opinion class namenya panjang kalau class namenya panjang untuk maintain kualitas kode kita biar gak repetitif yaudah kan di abstract aja ke variable karena orang yang pakai Tailwind itu pasti komponen base nah cuma kalau perkara kita gak suka liatnya namanya panjang itu kan sebenarnya gak ngaruh ke user kita user kita kan gak ngecek user yang buka website kita kan gak buka dev tools dan ngomel-ngomel karena class namenya panjang ya itu bukan itu bukan dari concern utama bisa ke Telingsood gak sih kayak kita terlampau banyak sudah terlalu banyak terus akhirnya kita ke override sama parentnya ke Telingsood sendiri ini gimana gitu kok kayak kayak CSS problem CSS lagi jadinya kayak create another problem gak sih itu pakai vanilla CSS juga bisa sama aja kena masalah itu kan nah cuma kalau Tailwind ini kalau kita pakai VS Code ada pluginnya ada plugin yang pertama itu buat autocomplete intelligence kedua buat ordering jadi kan class namenya banyak tuh nah mereka tuh punya kayak opinionated pengurutannya jadi gunanya buat apa biar apa ya biar konsisten aja sih biar konsisten antara kode yang kita bikin sama kode kolega kita teman-teman kita urutannya tuh sama jadi dia bisa auto auto order auto fix dan yang ketiga nih yang paling penting kalau misalnya kita gak sengaja meng-apply kan sebenarnya satu class name satu property tadi nah kalau kita meng-apply property yang konflik dia garis merah the error contohnya ada kayak linternya gitu ya iya dan langsung merah langsung kelihatan ya itu terserah kita misalnya kita pakai sistem ESLIN atau apa mau dibikin error atau mau dibikin warning juga bisa jadi bahkan bisa kita fail jadi maksudnya ya kita gak bisa nge-push kode yang salah misalnya kita nulis class background white ya bg-white terus karena panjang di belakangnya ada bg-blue bg-blue 500 itu kan konflik sama-sama propertinya background color ya nah itu tuh bakal di di-error digarisin sama selainnya jadi itu salah satu yang membantu kita tapi lagi-lagi kalau perkara harus pakai tellwin atau enggak ya gak harus lah kalau emang use case-nya cukup sekarang kan CSS sudah canggih ya kalau misalnya emang gak terlalu banyak komponen terus bisa di-cover pakai CSS CSS Vanilla ya silahkan pakai CSS Vanilla aja malah malah enak bisa langsung gak usah ada build step kalau use case-nya begini kayak kita mau project-an ada client build dari awal client-nya build dari awal let's say dia mau bikin satu website I don't know new site lah contohnya ya new site banyak kontennya segala macam kontennya berdynamis kalau dilihat dari sisi maintain ability kayak kemudahan untuk di-maintain kemudahan untuk learning curve bagi developer yang akan memaintain itu bingung gue antara kita project-nya mulai dari CSS from scratch kita bikin design system sendiri atau langsung go straight to yang kayak tadi apa namanya kayak tailwind tapi tailwind UI yang sudah ada design patternnya materialize UI dan so on itu gimana sih jalannya jalurnya itu gimana sih ada yang bisa bantu memberikan reason seperti itu gak kebingungan itu kalau gue sih realistis ya kalau misalnya sendiri atau tim kecil banget resource terbatas yaudah pakai yang udah ada aja lah beli tailwind UI aja realistis ini ya maksudnya kan project-nya 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 itu gak harus kayak apalah yang ideal cuma kan yang penting itu tadi kita tahu cara kerjanya dulu cuma udah lah tailwind UI biar cepat kalau misalnya kita decide nih pakai tailwind UI DC UI segala macem berarti secara desainernya sendiri harus follow guidance-guidance yang framework tersebut itu dong kayak spacing-nya terus kemudian ya tahu kan jarak-jarak spacing itu kan beda-beda ya kayak ada yang 30 pixel ada yang 20 pixel terserah depends dari bentuk desainnya ada ada desainernya ada UI desainernya yang UI bukan orang UI designer jadi kalau misalnya kita decide pakai framework segala macem berarti kan desainnya sendiri harus follow guidance dari framework kalau kita jadi maksa jadi maksa jadinya tapi kayaknya kalau tailwind itu lebih low level kayaknya jadi kita mengikuti UI-nya kalau jawaban tadi kirain tidak ada UI desainernya kirain kita sendirian ada jadi UI desainernya ada gitu biasanya project itu kan kita ngedesain gitu kalau kalau ada desainernya dan desainer itu kan biasanya di Figma juga dia udah punya template ya misalnya scale-nya pakai itu tadi grid system biasanya kan grid system dia punya kelipatan 10 atau kelipatan berapalah pakai tailwind aja jadi kalau yang tadi kan kayak tailwind UI atau DC UI itu kan setara kayak bootstrap yang udah tinggal plug and play udah kelihatan cukup bagus kontrasnya apalnya ya udah udah decent nah tapi kan itu udah ada opini-nya opini UI-nya sedangkan kalau kita punya designer UI kita punya UI designer sendiri kan dia punya sistem sendiri sistem UI belum coding cuma sistem UI dan udah ada opini-nya sendiri kayak tadi misalnya padding-nya kelipatan 10 yaudah pakai tailwind bisa dan bahkan kalau menurut gue sih kalau landing page atau microsite sekarang udah berani pakai vanilla CSS dengan CSS variable kalau opini gue sih kalau memang microsite aja nggak perlu bloated pakai CSS variable aja terus implement aja sendiri CSS sendiri gitu ya betul pakai pakenya sas atau style component nggak usah udah CSS vanilla CSS variable CSS variable oke start with vanilla dulu ya jujur sih pendapat pribadi ya selama nyobain tailwind lumayan terbantu ya apalagi terutama dari saya yang background-nya backend yang CSS-nya paling kacau gitu kan kalau pakai tailwind cukup membantu jadi kalau misalkan teman-teman yang background-nya bukan dari front-end atau anak backend gitu mau nyomong-nyomong CSS kayaknya cocok ya cocok lebih cocok menggunakan tailwind tapi kalau misalkan lebih memungkinkan pakai CSS ya sekarang pertanyaannya dibalik apakah kita perlu belajar CSS dulu sebelum belajar tailwind perlu kan harus ya harus tahu CSS dulu kan harus harus tahu dasar kali ya harus tahu dasar harus biar bisa maintain tapi gini kayak tadi kasusnya butuh bikin cepat terus sementara satu-satunya developer yang available misalnya nih yang available cuma anak hostech atau anak back-end yang kurang tahu CSS ya minimal kalau pakai tailwind selamat udah tulis aja M-4 P-4 jadi kalau buru-buru banget bisa pakai tapi tapi kan kedepannya kita bakal maintain gimana kalau itu komponen yang sama layoutnya berubah atau gimana layoutnya berubah atau staking dimana staking itu kalau yang atas punya margin bottom yang bawah punya margin top ada fenomena yang namanya collapsing jadi gak nambah marginnya tapi collapse nah behavior CSS yang seperti itu kalau kita gak paham gak kenal sama CSS itu bakal bingung sendiri dan itu kan udah di luar perkara tailwind atau style components atau library apapun yang dipakai itu masalahnya adalah kurang tahu behavior CSS jadi sebenarnya kalau tailwind bisa dipakai untuk memudahkan membuat lebih cepat tapi kedepannya harus mendalami memahamin teknologi CSS-nya sendiri nah kadang nih orang-orang yang apa sih yang mengkritik tailwind itu sering menyalah tanda kutip nyalahin tailwind untuk kasus-kasus kayak gitu jadi kayak wah gara-gara tailwind orang jadi males belajar CSS jadi gak ngerti cara kerjanya bingung bingung giliran harus ngubah padahal kan kalau dipikir-pikir orang males kok yang disalahin tailwind yang salah ya orang yang males atau maksudnya mungkin tim yang gak tim yang gak mengalokasikan jatah buat minimal harus ada anggota yang mendalami CSS nah itu kan udah di luar perkara tailwind sebagai teknologi ya kalau kembali lagi dipertanyakan kalau kita sudah ada dalam koridor utility seperti tailwind atau framework kenapa masih ada perlu override dengan custom CSS biar gak pasaran oh gitu karena kayak kayak padding-nya atau margin-nya spacing-nya segala macam berarti kan kalau kita sudah mengikuti salah satu arah gitu ya harus follow arahnya itu kalau pakai tailwind dengan utility-nya ya follow semua yang dia yang dimiliki tailwind aja kita gak perlu membuat custom rulenya sendiri dong tailwind itu sebenarnya bisa bisa di custom untuk jadi gini misalnya kan mb-4 gitu 4, 8 mungkin kita gak pengen pakai kelipatannya itu kita punya scale sendiri ya itu kan bisa di custom di config-nya kita jadi misalnya pakai mb-angkaromawi1 mb-angkaromawi2 gue beneran pernah pakai kayak gitu jadi sebisa mungkin emang sistem itu atau mix CSS itu dibuat untuk gak di override langsung ditulis ada apa gue pernah handle codebase yang cukup besar dan sistem itu udah cukup kok sebetulnya nah cuma namanya prakteknya kadang ada nih di Figma prakteknya ada yang harus digeser dikit 1 pixel atau 2 pixel padahal padahal maksudnya di desain sistemnya sendiri itu gak ada jadi ya kadang prakteknya UI itu kan gak bisa saklek banget ideal tiba-tiba disuruh ada yang beda sendiri beda sendiri dikit atau bordernya tiba-tiba 3 pixel atau overlap gitu ya overlap overlap misalnya tidak skandar kalau overlapnya alkanya bulet sih gak apa-apa overlapnya gak bulet misalnya kita protes cuma disepakati udah bikin aja gitu 3 pixel bordernya nah kan kita itu udah di luar putusan kita sebagai front end iya 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 jadi kalaupun kita mau pakai salah satu framework ya semua framework lah ya mau bootstrap mau tailwind atau yang lain gitu ya tetap ya CSS harus kita pelajari dulu ya untuk mendukung kalau menurut kalau menurut gue sih salah satu keunggulan keunggulan in codemark ya tailwind untuk belajar CSS itu kan karena satu class satu property dan bisa dicek dengan gampang juga di devtools yaudah jadi kalau misalnya sekarang nih kita belum terlalu dalemin CSS misalnya kita karena kopas atau karena pakai UI komponen yang udah ada kita tahu bahwa pakai class name grid grid calls grid dash calls dash to grid grid calls itu bisa bikin grid yang dua kolom nah CSS-nya apa ya kan kita bisa itu tuh kita bisa printelin lah kita bisa printelin buka devtools di klik aja class namenya langsung muncul ternyata property-nya display.grid terus berarti pakainya grid template columns ada min max min max 1fr apa itu yaudah cari sendiri di devtools cuma maksudnya kalau sebelumnya kita nggak tahu kan kita nggak tahu mau googling apa karena belum tahu sama sekali tapi karena pakai tailwind jadi kayak malah jadi batu loncatan lah ibaratnya buat kita ngulik teknologi CSS yang baru-baru kayak misalnya flex atau grid dan lain-lain wah seru ya ini ada beberapa jenis framework yang seperti ini yang justru membantu kita untuk belajar kalau kita belajar dari awal semuanya harus mengemahami semua CSS kan rasanya nggak mungkin ya gitu kan dan kita nggak tahu kan apa yang mau kita nggak tahu apa yang mau dicari iya nggak tahu keywordnya contoh yang betul grid call ini iya dengan adanya apa dengan adanya tailwind ini ya bisa jadi tempat bukan tempat ya bisa jadi cara kita belajar juga jadinya scroll ke atas sorry salah nah itu nah itu kan kita pakai class name-nya gampang pendek grid call satu ternyata CSS-nya adalah grid template columns nah terus kita bisa langsung secara visual lihat tampilannya kayak gimana nah dari situ kan kita bisa mempelajarin lagi kenapa ada grid kenapa ada retip kenapa ada min max nah dari situ bisa ngulik sendiri cuma bayangin kalau sebelumnya kita nggak pernah tahu sama sekali kan kita nggak bakal bisa tuh kita nggak bakal tahu apa yang harus dicari apa yang harus dipelajarin kita pakai table table semua slicing slicing pakai table jaman dulu kan kalau pakai table terus kita harus slicing dari photoshop gitu kan image-nya dipotong-potong sekarang udah canggih semua ya oke 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 mungkin cukup dulu kali ya untuk untuk bahasan kita malam hari ini ya udah cukup panjang dan cukup banyak yang kita bahas dari mulai CSS Panila sampai ke Tailwind kalau teman-teman ada yang mau bertanya silahkan langsung ke bit.ly slash ngobrolin web saran topik juga bisa iya saran topik kalau ada saran topik yang menarik silahkan dilayangkan ke sana juga mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini kita ketemu lagi di minggu depan di hari selasa selamat malam selamat istirahat selamat berpuasa sampai jumpa dadah selamat menikmati